Hai daftar pustaka tanpa ripet cek tutorial ini adalah tutorial untuk kalian yang kesulitan membuat daftar pustaka biasanya kalau kalian mau melakukan citasi terhadap buku jurnal ataupun website di sini di Microsoft Word sudah dimudahkan sekali di sini ada tab yang namanya references kalian tinggal menuju ke bagian Manage Source lalu menambahkan referensi yang mau kalian dikarenikan dengan mengklik new dari situ kalian juga tinggal memilih tipe dari sourcenya Apakah itu sebuah buku Apakah itu sebuah jurnal proceeding atau mungkin yang paling favorit tentu adalah website di sini sudah berbentuk form tentunya jadi kalian tidak bingung harus mengisi apa saja kalian tinggal mengikuti form-form ini diisi sesuai dengan kebutuhannya misalkan contoh yang saya ambil yang sudah saya gunakan menggunakan yang ini saya pencet edit supaya bisa mengedit perubahannya ataupun juga sekali melihat ini adalah prosiding di prosiding saya mengisi outdoornya dengan cara seperti ini pengisian outdoornya juga sangat otomatis kalian tinggal pencet edit lalu kalian tinggal mengisi last name first name dan middle name nya nanti dari Microsoft Word akan membentuk sendiri bentuk formatnya yang umumnya adalah nama belakang koma nama depan dari situ kalian tinggal mengisi kolom-kolom lainnya yang perlu bisa diisi corporate outdoor apa itu corporate outdoor corporate outdoor adalah pika kalian memiliki outdoornya adalah dari perusahaan contoh yang ini unity manual unity manual disini memang yang membuat adalah unity bukan personal orang yang bikinnya jadi disini kita mengisi dengan cara corporate outdoor dengan mengklik corporate outdoor kalian tinggal langsung mengklik nama perusahaan membuat artikel tersebut lalu mengisi sesuai dengan keperluan terkadang memang semuanya tidak perlu diisi tapi yang terpenting adalah bagian-bagian yang yang memang perlu informasinya seperti outdoor dan juga URL apa bedanya yang sebelah kiri masterlist dengan yang kurent list sebelah sini tentunya masterlist ini adalah sebuah library yang sudah kalian pernah masukkan selama kalian menggunakan Microsoft ini library ini akan selalu pasti ngelink jika kalian berganti Microsoft yang satu dengan yang lain selama kalian akunnya login dengan akun yang sama sementara yang kurent list ini apa adalah apa saja yang sudah kalian taruh di dalam file kalian bedanya yang dicentang dengan yang tidak dicentang yang dicentang sudah kalian masukkan sedalam file kalian sudah kalian citasi tapi yang belum dicentang ini artinya belum contoh yang ini misalkan saya mau menambahkan ini sekalian juga saya akan mencontohkan bagaimana menambahkannya ke dalam file kalian cara memasukkan citasi adalah kalian tinggal pencet insert citation di sebelah sini lalu cari file yang kalian perlukan yaitu referensi yang kalian perlukan di sini ada yang saya mau pakai tadi di SSL saya tambahkan seperti itu dan nanti dalam domain source itu pasti akan mulai kecentang lagi juga apabila style yang kalian gunakan itu harus kalian sesuaikan dengan yang diminta misalkan style-nya adalah IEEE yang ini memang ada style IEEE dan yang lainnya kalian bisa ganti misalkan ke API style dan bentuknya dia akan berubah mengikuti dengan yang memang style tersebut itu adalah style-style yang memang populer digunakan saya kembalikan dulu style-nya ke dalam IEEE dan terakhir adalah tentu membuat daftar kustaka listnya tentunya itu biasa di taruh di hal yang paling terakhir seperti ini cara menggunakannya gampang saya akan contohkan di atasnya di sini kalian tinggal menggunakan bibliografi di sini kalian tinggal pilih mana yang kalian bentuknya inginkan sebenarnya ini hanyalah hidernya saja yang berbeda isi di dalam akan sama yang dimana hidernya pun bisa kalian ganti misalkan saya bikin seperti ini dia sudah bikinkan otomatis dan disitu kalian kalau misalkan hidernya kurang cocok mungkin kalau maunya tulisan daftar pustaka kalian bisa ketik disitu ganti saja disitu seperti itu dan apabila ada perubahan-perubahan di atas misalkan kalian mendapatkan jurnal dan segala macamnya kalian tinggal klik kanan update field nanti otomatis dia akan terupdate sekian tutorial kita kali ini thank you for watching keep learning sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati